Planet Abadi, Markas Besar Aliansi Tripartit Jika Raja Surgawi ingin menyembunyikan auranya, makhluk surgawi tidak akan bisa merasakannya. Selain itu, kesenjangan antara alam Raja Surgawi dan planet abadi sangat besar, jauh lebih besar daripada kesenjangan antara alam surgawi dan planet abadi. Oleh karena itu, Guru Abadi dan Ratu Abadi baru terbangun ketika mereka melihat sesosok tubuh berdiri di luar kantor Guru Abadi. Mereka segera melihat ke pintu. Tuan Abadi dan Ratu Abadi berdiri dari kursi mereka dan melihat ke pintu dengan gugup. Orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah Fullai. Fullai pernah bertemu dengan Guru Abadi dan Ratu Abadi sebelumnya. Melihat bahwa itu adalah Fullai, Tuan Abadi dan Ratu Abadi menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia bukanlah musuh. Namun, mereka tetap kaget. Pihak lain tiba-tiba muncul di depan pintu, dan dengan sikap yang begitu rendah hati. Dia pasti punya sesuatu untuk didiskusikan. Guru Abadi menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Fullai. Aku tidak tahu kamu akan datang. Silakan masuk. Tuan Abadi, kamu tidak harus bersikap sopan. Watak Fullai persis seperti namanya. Dia selalu berterus terang, tidak seperti kebanyakan Guru Surgawi tipe air. Sebaliknya, dia lebih seperti Guru Surgawi tipe api. Namun, Fullai tetap memiliki etika dasar. Setelah memasuki kantor, dia menangkupkan tangannya pada Guru Abadi dan Ratu Abadi dan berkata, Maaf mengganggu Anda. Saya harap saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Kami tidak akan melakukannya, kata Guru Abadi. Silakan duduk. Setelah mereka bertiga duduk, Fullai tidak bersusah payah berbahasa basi dengan mereka berdua. Sebaliknya, dia langsung berkata, Tentu saja aku ada di sini untuk sesuatu. Baik resmi maupun pribadi. Klan Fuku ingin bekerja sama dengan wilayah Abadi. Kerja sama. Tuan Abadi dan Ratu Abadi saling memandang dengan kaget. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Guru Abadi memandang Fullai dan berkata, Tolong bicara. Sederhana saja. Kami memiliki informasi tentang sejarah 90 ribu tahun, tapi kami tidak bisa mendapatkannya. Fullai berkata singkat, Kami pikir Sengoku bisa membantu kami mendapatkannya, jadi kami ingin bekerja sama dengan Sengoku. Kami akan memberikan informasinya, dan Sengoku akan membantu kami mendapatkan rahasianya. Nanti kami akan membagikan rahasianya. Namun, ada syaratnya. Pertama, hanya kamu dan aku yang tahu tentang ini. Sengoku tidak bisa mengungkapkan rahasianya, termasuk ras bintang, Abadi, dan bulan. Fullai berkata, Kedua, Sengoku tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun dan harus menceritakan semuanya kepada kita. Demi memastikan hal ini, yang terbaik adalah jika kita dapat bekerja sama, meminta orang-orang kita dan orang-orang di domain Abadi untuk bekerja sama. Jika tidak realistis dan kami tidak dapat bekerja sama, kami meminta Sengoku menggunakan batu dewa tersembunyi di seluruh kota dan mencatat semuanya tanpa gangguan. Setelah Fullai selesai berbicara, Guru Abadi dan Permaisuri Abadi menarik nafas dalam-dalam lagi. Kejutan di mata mereka bahkan lebih jelas terlihat. Mereka mengira ini masalah perang, tapi mereka tidak menyangka itu akan terjadi dalam waktu 90 ribu tahun. Negara-negara berperang secara alami bersedia berpartisipasi dalam pencarian sejarah 90 ribu tahun. Sejak mereka dapat meninggalkan planet Abadi, Sengoku dan klan bintang menyebar telah mencari informasi tentang hal ini di Bimasakti. Hanya saja, tidak bisa berbagi informasi dengan bintang, dewa, dan bulan memang menjadi masalah. Sebenarnya, yang paling penting adalah spreading Star Clan. Lagi pula, hanya Seng, R yang tersisa dari klan dewa mistik, dan hanya Lonemun yang tersisa dari klan bulan cerah. Mereka berdua berada di aliansi hidup dan mati sekarang. Seng, R mendengarkan perintah Lu'an sepenuhnya. Bahkan Lonemun tidak lagi memperlakukan Lu'an seperti pemuda dulu. Sejak Lu'an mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawanya, dia mulai mendengarkan Lu'an. Kedua wanita tersebut merupakan anak tunggal dari marga masing-masing. Sengoku dan klan bintang penyebaran tidak akan membahayakan mereka untuk memastikan kelanjutan garis keturunan mereka. Namun, klan bintang penyebaran berbeda. Empat klan besar selalu percaya satu sama lain. Sekarang tiba-tiba ada sebuah rahasia, Guru Abadi benar-benar tidak dapat menerimanya. Ini, Master Abadi mengerutkan kening dan berkata, Saya menyetujui semua persyaratan lainnya, tetapi bisakah Anda berbagi rahasianya dengan klan bintang menyebar? Bahkan jika Anda tidak memberitahu banyak orang, beritahu saja Minghe. Anda tahu hubungan antara dua klan kami. Kami telah saling percaya selama 60 juta tahun. Saya tidak ingin rahasia ini menimbulkan keretakan. Itu tidak layak. Sikap Guru Abadi sangat suram, tetapi sikapnya sangat tegas. Dia harus berbagi informasi dengan Minghe. Faktanya, Fu yang tidak hanya meminta klan Sengoku untuk mengetahui rahasianya. Ini adalah permintaan Fulai. Namun, karena pihak lain tidak mau melakukan ini, dia tidak akan memaksanya. Dia tidak ingin merusak seluruh kerjasama. Tentu, kata Fulai. Fulai berkata lugas, kalau begitu hanya Minghe yang mengetahuinya. Jika kalian benar-benar mendapatkan rahasianya, jangan menyebarkannya di dalam wilayah Abadi. Aku yakin kalian berdua memahami logika di balik ini. Seperti bagaimana informasi seperti ini tidak akan menyebar di delapan klan kuno. Saya mengerti. Semakin banyak orang, semakin banyak rahasia yang ada, kata Guru Abadi. Jangan khawatir, Yang Mulia. Hanya kami dan orang-orang yang terlibat yang mengetahui hal ini. Tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Itu bagus, kata Fulai. Tapi ada satu hal lagi. Sebelum saya membicarakan informasinya, saya harus menjelaskannya. Tolong bicara, kata Guru Abadi. Karena kita sudah memutuskan untuk bekerja sama, aku akan berterus terang. Anda tahu bahwa banyak klan yang memiliki perasaan mendalam terhadap empat klan besar. Mereka hanya ingin berbagi rahasianya dengan Anda dan bukan dengan kami. Ini juga yang menjadi alasan kami mengirimkan orang untuk bekerja sama, kata Fulai. Namun, pihak lain mungkin tidak puas bekerja sama dengan Anda. Mereka bahkan mungkin merahasiakannya. Untuk menghindari situasi ini, kami berharap Luan mewakili klan Fu dalam operasi ini. Saya katakan ini dulu. Operasi ini mungkin sangat berbahaya, kata Fulai. Ini jelas bukan tugas yang mudah. Biarkan Luan masuk. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi sangat terkejut. Namun, dengan kecerdasan mereka, mereka dengan cepat mengetahui alasannya. Lagi pula, dia bukan dari Sengoku. Kita tidak bisa memerintahkan dia melakukan apapun. Terserah dia yang mengambil keputusan. Kalau begitu biarkan dia datang dan mengambil keputusan sekarang, kata Fulai. Kalau dia setuju, mari kita dengarkan bersama agar tidak terulang kembali. Guru Abadi setuju. Dia segera mengirim orang untuk mencari Liu Yi dan menanyakan keberadaan Luan. Saat ini, Luan berada di planet Abadi. Setelah Liu Yi mengetahui bahwa Guru Abadi ingin bertemu Luan, dia pergi ke area budidaya bawah tanah untuk memanggil Luan kembali. Dia menyuruh Luan pergi ke pavilion markas besar. Luan telah berkultivasi selama beberapa hari terakhir. Di saat yang sama, ia sedang menunggu kabar dari istrinya. Dia siap mengambil tindakan kapan saja. Dia tidak terkejut bahwa Guru Abadi mencarinya. Lagi pula, ada hal-hal dalam aliansi tiga arah yang memerlukan kehadirannya. Namun, ketika dia sampai di depan pintu kantor dan melihat Fulai di dalam kamar, dia terkejut. Tampaknya segalanya benar-benar berbeda dari perkiraannya. Salam, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi, Luan menyapa Fulai dengan hormat di depan orang luar. Senior Fulai. Silakan duduk, kata Guru Abadi. Luan berjalan ke kursi terakhir dan duduk. Dia tidak tahu mengapa Fulai ada di sini. Dia bertanya langsung, apakah ada yang dibutuhkan Guru Abadi dari saya? Guru Abadi memberitahu Luan tentang informasi selama 90 ribu tahun. Luan secara alami mengetahui informasi ini karena dialah yang mengirimkannya kembali. Luan terkejut karena klan Fu ingin bekerja sama dengan Sengoku. Namun, setelah mendengar alasannya, dia tiba-tiba mengerti. Kemungkinan besar suku khusus tidak mau berkomunikasi dengan klan Hachiko. Mereka hanya ingin berkomunikasi dengan empat suku utama. Mengapa dia tidak memikirkan hal penting seperti itu? Tapi, haruskah dia pergi? Luan ragu-ragu. Bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam kerjasama tersebut, dia masih bisa pergi ke Zuoksuan. Ia masih menunggu kabar dari istrinya. Jika ini bukan ide istrinya, tapi ide klan Fu, itu akan menunda operasinya sendiri. Mereka bertiga bisa dengan jelas melihat keraguan Luan. Namun, mereka semua mengira Luan takut dan khawatir akan bahayanya. Melihat keraguan Luan, Fu Lai sangat tidak puas. Ini sama sekali tidak seperti laki-laki. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan sedih, Tuan Muda juga hadir ketika keputusan dibuat. Tuan Muda telah setuju untuk melepaskan Anda. Jika Anda tidak pergi, itu akan menjadi tamparan bagi wajah Tuan Muda. Jangan biarkan Tuan Muda salah menilaimu. Perkataan Fu Lai tidak sopan. Jelas sekali dia tidak puas. Setelah mendengar kata-kata Fu Lai, Luan tercengang. Dia segera berkata, Baiklah, saya pergi. Karena istrinya telah menyetujuinya, Luan tidak merasa khawatir lagi. Dia tentu saja setuju untuk pergi. Di mata mereka bertiga, Luan setuju karena perkataan Fuyu. Mereka bertiga terkejut dengan kekuasaan Fuyu atas Luan. Fu Lai sedikit puas. Meskipun pria ini sedikit pemalu, setidaknya dia mendengarkan Tuan Muda. Ini adalah hal yang bagus. Oke, Fu Lai menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sekarang saya akan memberi tahu Anda informasi tentang operasi ini. 4152 Tidak diragukan lagi, apa yang dikatakan Fu Lai adalah sesuatu yang diketahui Luan. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi mendengarkan dengan serius sementara Luan memikirkan masalahnya sendiri, termasuk mengapa istrinya ingin dia pergi. Setelah Fu Lai selesai, Fu Lai memandang Luan yang masih tenggelam dalam pikirannya dan bertanya, Apakah kamu sudah mengingat semuanya? Ya, Luan memandang mereka bertiga dan berkata, Itu dia. Fu Lai berkata, Ketiga klan kami telah berada di planet Zuo Suan selama tujuh hari. Pagi ini, seorang anggota klan Roh tiba-tiba meninggal. Kami khawatir klan Roh akan tiba-tiba bergerak, jadi kami ingin Anda segera bertindak. Mungkin, operasi ini sangat penting. Kemungkinan besar klan ini adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia 90 ribu tahun, jadi kita harus menemukan seseorang yang benar-benar dapat kita percayai, dan juga seseorang yang dapat dipercaya oleh pihak lain. Apakah kamu mengerti? Mampu membuat dirinya percaya, dan membuat pihak lain percaya. Guru abadi mengerutkan kening dan berkata, Jika itu masalahnya, bukankah lebih baik saya pergi sendiri? Tidak. Fulai menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu pergi secara pribadi, kami tidak akan mempercayai batu dewa tersembunyi dan harus mengirimkan panggung Raja Surgawi untuk mengikutinya. Namun, saya pikir Anda tahu konsekuensi dari berjalannya panggung Raja Surgawi kita. Beberapa hal tidak lebih baik untuk ditinggalkan oleh orang-orang dengan status lebih tinggi. Sebaliknya, hal itu mungkin menyerburuk keadaan. Tuan abadi dan Permaisuri abadi saling memandang. Memang benar, jika panggung Raja Surgawi klan Hachiko hilang, segalanya akan menjadi rumit. Namun, jika Luan dan Guru abadi pergi bersama, Luan tidak akan bisa mendeteksi komunikasi keduanya sama sekali. Jika kita berdua tidak bisa hadir, kandidat yang tersisa akan sangat sedikit. Guru abadi memandang Fulai dan berkata, itu King atau Empat Raja abadi. Mereka dapat memenuhi kedua persyaratan ini pada saat yang sama. Apakah begitu? Fulai mengangkat alisnya dan berkata, Tuan abadi, kamu melewatkan kandidat yang paling cocok, bukan? Saat dia mengatakan itu, hati Tuan abadi, Permaisuri abadi, dan Luan menegang pada saat yang sama, dan mata mereka menjadi sangat serius. Ya, tidak diragukan lagi, orang yang paling cocok adalah Yao. Fulai tidak mundur karena tatapan ketiga orang itu. Sebaliknya, dia melanjutkan, bahkan jika King adalah putra kalian berdua, bahkan jika Dewa abadi memiliki status yang tinggi, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Semoku. Jika Tuan Muda pergi sendiri, dia pasti akan dipercaya oleh pihak lain. Apalagi Tuan Muda Semoku dan Luan adalah suami istri. Bukankah akan lebih mudah bagi mereka berdua untuk bekerja sama? Kerutan didahi Sang Guru abadi semakin dalam ketika dia bertanya, ide siapa ini? Apakah itu niat ketiga klan? Atau, apakah ini ide Tuan Muda Fu? Saat dia mengatakan ini, semua orang tahu apa yang ditanyakan oleh Tuan abadi. Fulai mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, ini bukan ide tiga klan, juga bukan ide Tuan Muda. Itu adalah sesuatu yang baru saja saya pikirkan. Tapi menurutku aku benar, kan? Tidak ada orang yang lebih cocok selain Yao untuk pergi ke sana. Tuan Muda kita bersedia mengirim Luan, jadi mengapa Sengoku tidak bisa mengirim Yao? Ini tidak sejalan dengan gaya Sengoku yang biasanya tidak mementingkan diri sendiri. Kata-kata Fulai membuat Tuan abadi dan Permaisuri abadi menjadi tegang saat mereka melihat ke arah Luan. Memang benar, mereka sangat terkejut karena Fuyu setuju untuk melepaskan Luan. Semua orang di Sengoku setara, dan secara logika, Yao memang orang yang paling cocok. Tidak ada alasan untuk tidak menjalankan misi ini. Mungkin, Tuan Muda Fu ingin Luan pergi ke sana untuk melindungi Yao. Saya tidak setuju. Luan tiba-tiba berbicara sambil melihat ke arah Fulai dan guru abadi. Dia berkata dengan berat, saya bisa pergi dengan satu guru abadi, atau dua guru abadi. Tidak perlu melepaskan Yao. Tanggung jawab utama Tuan Muda adalah berkultivasi dan menjadi lebih kuat untuk memimpin Sengoku ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak bisa melakukan kesendirian. Ini terlalu berbahaya, dan tidak pantas bagi Tuan Muda untuk terlibat. Kata-kata Luan mengejutkan mereka bertiga. Tidak diragukan lagi Luan melindungi Yao. Nampaknya di dalam hati Luan, keegoisannya masih lebih besar dibandingkan kepentingan publik. Atau lebih tepatnya, dia bisa mengambil risiko sendiri, tapi dia tidak bisa membiarkan istrinya mengambil risiko. Fulai tidak berkata apa-apa. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Ini bukanlah syarat yang perlu, dan tidak masalah jika pihak lain tidak setuju. Klan Fu hanya peduli pada informasi, dan tidak ada hal lain yang penting. Guru Abadi tidak segera menggunakan kata-kata Luan untuk menolak permintaan Yao. Sebaliknya, dia serius mempertimbangkannya. Permaisuri Abadi memandang Guru Abadi. Masalah ini pada akhirnya terserah pada Guru Abadi untuk memutuskan. Setelah beberapa nafas, Guru Abadi berbicara. Baiklah, biarkan Yao pergi. Berdengung. Saat dia mengatakan itu, pikiran Luan meledak. Dia mengerutkan kening, dan mata gelapnya menatap Guru Abadi dengan rasa tidak percaya dan serius. Guru Abadi tidak menjelaskan kepada Luan, tapi dia memiliki pertimbangannya sendiri. Pertama, seperti yang dikatakan Fulai, Yao adalah kandidat yang paling cocok. Sengoku seharusnya tidak memikirkan, mati untuk biksu, mati untuk orang miskin. Mereka harus memperlakukan semua orang secara setara. Kedua, Yao tidak pernah memberikan kontribusi besar apapun kepada Sengoku sejak muda. Ini sangat berbeda dengan Chen dan King. Chen dan King selalu bekerja untuk Sengoku sejak muda, dan semua orang tahu itu. Yao, sebaliknya, hanya mengandalkan bakat kultifasinya untuk menjadi Tuan Muda. Meski bisa meyakinkan masa, namun tetap saja sedikit kurang tepat. Jika Yao dapat menyelesaikan tugas ini, sebagai orang pertama yang mendapatkan rahasia 90 ribu tahun, itu pasti akan memberikan kontribusi yang besar bagi Sengoku. Posisinya sebagai Tuan Muda akan stabil, dan dia tidak akan keberatan untuk menjadi Guru Abadi di masa depan. Para ahli harus selalu mengambil risiko. Selain itu, jalan untuk menjadi Guru Abadi harus dipenuhi dengan kesulitan. Dia tidak bisa menguatkan Chen dan King hanya karena mereka laki-laki, dan merasa sakit hati hanya karena Yao adalah putrinya. Tidak masalah jika Yao bukan Tuan Muda-nya. Namun, posisi Tuan Muda dan Tuan Abadi tidak dibedakan berdasarkan gender, dan keduanya memiliki tanggung jawab yang sama. Permaisuri Abadi juga sangat cemas. Namun, Guru Abadi telah membuat keputusannya, dan dia tidak bisa membantahnya di depan orang luar. Selain itu, dia tahu apa yang dipikirkan Guru Abadi. Guru Abadi memberi perintah, dan Yao segera ditemukan. Yao juga berada di aliansi hidup dan mati, dan juga ditemukan oleh Liu Yi. Sebelum dia datang, dia diberitahu oleh Liu Yi bahwa suaminya juga ada di sini. Meski tidak tahu apa yang terjadi, dia tetap sangat senang bisa bertemu suaminya. Dengan sangat cepat, Yao tiba di kantor. Yao tidak mengenali Fulai. Setelah membungkuk kepada orang tuanya, Guru Abadi memperkenalkannya pada Yao. Ini adalah ahli alam Raja Surgawi dari klan Fu, Fulai. Salam, Senior Fulai. Setelah membungkuk, Yao duduk di samping Luan. Guru Abadi memberitahu Yao segalanya tentang operasi ini, dan ketika Yao mendengar tentang klan yang terkait dengan rahasia 90 ribu tahun, dia sangat terkejut. Kemudian, ketika dia mendengar bahwa dia bisa bepergian bersama suaminya, dia menjadi lebih bahagia. Dia khawatir, tapi dia tidak takut sama sekali. Pada dasarnya, dia bahagia. Karena dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak bepergian bersama suaminya. Setidaknya, sejak mereka berdua memasuki alam surga, mereka belum pernah melakukannya. Bagaimana itu? Guru Abadi memandang putrinya dan bertanya, apakah Anda bersedia menjalankan misi ini? Aku bersedia. Yao sangat senang, dan bahkan suaranya yang lembut penuh dengan kekuatan. Melihat Yao setuju dengan tegas, Guru Abadi menganggup puas. Bahkan Fulai Mau tidak mau angkat bicara dan berkata kepada Guru Abadi, Guru Abadi memiliki seorang putri yang baik. Terima kasih atas pujiannya. Guru Abadi tersenyum, lalu melihat ke arah Luan dan Yao. Operasi ini sangat penting. Tidak hanya menyangkut rahasia 90 ribu tahun, ini juga menyangkut kemampuan kita untuk berjalan di depan perlombaan roh. Jadi, Anda harus menganggapnya sangat penting, dan lakukan yang terbaik untuk berhasil. Ya, Luan dan Yao berdiri untuk menerima pesanan. Yao sangat senang dan bersemangat, sementara hati Luan terasa berat. Bukan berarti Yao akan menjadi beban. Sebaliknya, kecepatan kultifasi Yao sangat cepat. Dalam keadaan normal, budidaya pahit tidak ada artinya bagi para ahli alam surga. Namun, dalam kondisi kultifasi yang pahit, Yao sebenarnya tidak jauh tertinggal dari Luan dalam hal kultifasi, dan hanya sedikit tertinggal. Yao selalu meneliti energi ilahi, dan telah berjalan sangat jauh di jalur ini. Bahkan jika terjadi pertempuran, Yao pasti tidak akan menjadi beban bagi Luan. Masalahnya adalah Luan terlalu mengkhawatirkan keselamatan Yao. Ia boleh saja membiarkan dirinya terluka, bahkan membiarkan dirinya menghadapi bahaya kematian, namun ia tidak ingin istrinya menghadapi bahaya sekecil apapun. Namun, segalanya sudah ditetapkan, dan dia tidak punya cara untuk mengubahnya. Pergi dan cepat berkemas, kata guru abadi, tidak ada waktu yang terbuang. Segera keluar setelah 15 menit. Ia, keduanya sekali lagi menerima pesanan. Luan menoleh untuk melihat Yao, dan berkata, ayo pergi. MN, Yao menganggup gembira, dan keluar dari kantor bersama Luan. Master abadi, Permaisuri abadi, dan Fullai menyaksikan keduanya pergi. Tak satupun dari mereka menyangka bahwa beban berat menghadapi rasta dikenal akan tiba-tiba jatuh ke tangan kedua anak muda ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah. 4153 Planet abadi, markas besar aliansi hidup dan mati. Sebenarnya, Luan tidak punya banyak barang untuk dikemas. Semua barangnya ada di lingkaran spasialnya, begitu pula Yao. Daripada memberi mereka waktu untuk berkemas, lebih tepat dikatakan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk beradaptasi dengan misi yang akan datang, mempersiapkan mental dan mendiskusikan strategi. Lebih baik mereka mendiskusikannya terlebih dahulu daripada langsung menuju ke planet Zuosuan. Namun, saat Luan dan Yao kembali ke kantor Liu Yi dan hendak mendiskusikan masalah tersebut dengan Luan, Luan berbicara terlebih dahulu. Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Luan berkata pada Yao. Yao sedikit terkejut, saking bahagianya, ia tidak menyadari kemana perginya suaminya. Namun, dia mengira dia telah kehilangan basis kultifasinya, jadi dia segera mengangguk dan berkata, baiklah. Segera, Luan menghilang dari aliansi tripartit melalui teleportasi spasial, hanya menyisakan Yao dan Liu Yi. Liu Yi memandang Yao dan bertanya, mengapa guru abadi mencarimu? Dia tidak menyembunyikan apapun dari keluarganya, terutama dari Liu Yi. Oleh karena itu, Yao tidak menyembunyikan apapun dari Liu Yi dan menceritakan semuanya padanya. Liu Yi kaget saat mendengarnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fu Klan. Di lantai atas pavilion pusat, riak spasial tiba-tiba muncul, diikuti oleh sesosok tubuh yang berjalan keluar. Hanya ada Fu Yu di kantor, dan Fu Yu tidak melakukan apapun. Dia tidak duduk di belakang meja, tetapi duduk di kursi di sampingnya, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang datang. Orang yang datang secara alami adalah Luan. Yu kecil. Setelah Luan muncul, dia bergegas menemui istrinya dan bertanya, Senior Fulai baru saja datang ke aliansi tripartit. Tahukah Anda tentang ini? Aku tahu. Fu Yu berkata dengan lembut, aku juga yang setuju untuk membiarkan suamiku pergi ke planet Zuosuan. Setelah mendengar perkataan istrinya, Luan menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak heran, karena ia tidak menyangka Fulai berani menyebarkan informasi palsu tentang Fu Yu. Namun, dia langsung berkata, tapi Yao juga pergi. Bukan itu maksudku, Yao juga tidak disebutkan dalam diskusi. Namun, itu tidak di luar dugaanku. Fu Yu memandang Luan dengan mata indahnya yang berbintang dan berkata, ini juga alasan mengapa saya tidak pergi ke aliansi tiga partai secara pribadi. Itu benar, justru karena itulah Fu Yu tidak pergi ke aliansi tripartit. Dia ingin menghindari timbulnya kecurigaan. Kalau tidak, sebagai istri sah, sepertinya dia memerintahkan Yao, sang selir, untuk melakukan sesuatu. Dia tidak pergi. Bukan urusannya siapa yang ingin dikirim Sengoku. Faktanya, dalam perhitungan Fu Yu, ada kemungkinan 70% mereka akan pergi ke planet Zuoxuan, dan 30% kemungkinan lagi mereka akan mengirim orang lain. Namun, jika Yao Yao bepergian bersama Luan, Fu Yu akan lebih nyaman. Setidaknya, Yao akan mendengarkan Luan. Jika itu adalah orang Sengoku lainnya, mereka mungkin tidak mendengarkan Luan. Selain itu, Luan telah lama berurusan dengan Sukuroh dan berinteraksi dengan patung tanah liat. Terlebih lagi, Yao Yao saat ini tidak akan menjadi beban bagi Luan. Tapi, itu terlalu berbahaya, kata Luan. Fu Yu tidak berkata apa-apa. Dia hanya melihat ke arah Luan. Luan memandang istrinya. Saat dia mengatakan ini, dia menyesalinya di dalam hatinya. Fu Yu lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya dari siapapun. Pasalnya saat dua galaksi sedang berperang, kedua belah pihak ingin mencari lokasi markas garis depan masing-masing dan melancarkan serangan mendadak. Menghabiskan mereka dalam satu gerakan akan sangat meningkatkan semangat. Oleh karena itu, meskipun Fu Yu hanya duduk di sini setiap hari, itu masih sangat berbahaya. Masalahnya sudah diputuskan. Sekalipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, setelah sedikit ragu, dia bertanya, bolehkah saya menceritakan padanya tentang perjalanan saya ke Sukuroh dan planet Zuokzuan? Lagipula, aku bepergian bersamanya kali ini. Jika dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, saya khawatir akan ada masalah dalam bekerja sama dengannya. Selama kamu berpikir dia lebih menghargai perang daripada kamu, kamu bisa memberitahunya, kata Fu Yu. Hati Luan menegang, dia menganggup dan berkata, saya akan bertanya padanya dulu. Perjalanan ini memang sangat berbahaya. Sampai saat ini, kami hanya berspekulasi tentang sikap ras lain. Kami tidak tahu bagaimana reaksi Sukuroh, Fu Yu memandang Luan dan berkata dengan serius, suamiku, kamu harus hati-hati. Jangan memaksakan diri. Oke, Luan menganggup dengan berat dan berkata, saya pasti akan kembali dengan selamat. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Planet abadi Markas besar aliansi hidup dan mati Kantor Lu Yi Ketika Luan muncul begitu saja dan kembali dari markas garis depan Klan Fu, Yao Yao telah memberitahu Liu Yi tentang misi tersebut. Oleh karena itu, ketika Luan kembali, Liu Yi segera melihat ke arah Luan. Mata indahnya dipenuhi kekhawatiran. Luan memandang Yao Yao yang bersemangat, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, kita bertiga akan meninggalkan tempat ini dulu. Hati Liu Yi menegang, dan dia segera mengangguk. Yao Yao tiba-tiba tidak tahu apa yang ingin dikatakan suaminya dan ingin meninggalkan tempat ini, tapi dia sangat patuh. Luan menggunakan energi spasialnya dan membuat mereka bertiga memasuki fluktuasi spasial satu demi satu. Lalu, dia menghilang. Di luar planet abadi, di planet tempat Luan dan ketujuh wanita itu berada. Setiap kali mereka datang ke sini, ketujuh wanita itu akan sangat senang. Ini karena itu berarti Luan pasti akan berada di sisi mereka untuk menemani mereka. Namun, kali ini berbeda. Ketika mereka bertiga tiba, Luan berinisiatif untuk berbicara. Terlebih lagi, kalimat pertamanya mengejutkan Yao Yao dan bahkan membuatnya tercengang. Yao kecil, aku ingin bertanya padamu. Jika aku harus memilih antara bertahan hidup dan menang dalam perang, mana yang akan kamu pilih? Nada suara Luan sangat serius. Tidak ada sedikitpun lelucon. Setelah mendengar ini, wajah bahagia Yao Yao langsung berubah pucat seperti kertas. Perubahan ekspresinya terlihat dengan mata telanjang. Dia memandang Luan dengan kaget. Mata indahnya langsung melonjak kesakitan. Untuk sesaat, Yao Yao tidak berbicara atau menjawab. Liu Yi melihat rasa sakit Yao Yao dan kemudian menatap Luan. Dia tahu bahwa suaminya pasti tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Yao Yao tanpa alasan. Apalagi pertanyaan ini pasti bukan dilontarkan oleh suaminya, melainkan oleh istrinya. Istrinya tidak pernah menanyakan pertanyaan seperti itu, karena dalam hatinya, Luan jelas lebih penting daripada perang. Namun, dia juga tahu bahwa jawaban istrinya atas permintaan Yao Yao pasti tidak akan sama dengan jawabannya. Ini bukan standar ganda, tapi orang yang berbeda, dan hal yang akan mereka lakukan di masa depan juga akan berbeda. Wajah Yao Yao semakin pucat. Dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi dia tidak berhasil. Matanya dipenuhi rasa sakit, dan bahkan tangannya pucat karena mengepal. Yao Yao tahu jika ada wanita lain di keluarganya, mereka pasti akan memilih Luan tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak bisa. Dia adalah warga negara Semoku. Sejak ia lahir, pendidikan yang diterimanya adalah mengutamakan orang-orang di dunia, dan mengesampingkan perasaan pribadinya. Terlebih lagi, dia sekarang adalah Tuan Muda Semoku. Ini jelas bukan jabatan kosong, melainkan tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu, setelah berjuang selama hampir setengah menit, Yao Yao akhirnya membuka mulutnya, dan berkata dengan suara gemetar. Saya memilih kemenangan dalam perang. Saat dia berbicara, dua aliran air mata mengalir dari matanya seperti aliran, dan mengalir ke pipinya. Melihat ini, Luan segera melangkah maju dan memeluk Yao Yao rat-rat, menariknya ke pelukannya. Maafkan aku, Yao Yao benar-benar terlalu sedih, seolah hatinya telah hancur. Dia berkata sambil menangis, jika saatnya tiba, aku juga tidak akan melanjutkan hidup. Aku pasti akan mengikuti suamiku. Jangan bicara omong kosong, Luan memeluk Yao Yao rat-rat, dan berkata di samping telinganya. Pilihan seperti itu tidak akan pernah muncul. Mendengar perkataan Luan, Yao Yao terus menganggupkan kepalanya dalam pelukannya, dan memeluk Luan dengan rat. Namun, mereka berdua tahu bahwa waktunya sangat sempit, dan waktu persiapan 15 menit akan segera berlalu. Oleh karena itu, Luan dengan lembut berkata di samping telinga Yao Yao. Sebelum kita mengambil tindakan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kamu harus berjanji padaku bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini kepada siapapun. Yao Yao meninggalkan pelukan Luan, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di wajahnya, dan menganggupkan kepalanya dengan kuat. Luan memandang Liu Yi, dan keduanya merasa sedikit berat di hati mereka. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya tahu Anda semua selalu ingin tahu apa yang telah saya lakukan selama beberapa bulan terakhir. Selain Liu Yi, tidak ada dari Anda yang tahu di mana saya berada. Mendengar ini, Yao Yao segera mengangkat kepalanya, dan menatap Luan dengan air mata berlinang. Pertama, dia memang sangat penasaran, dan kedua, dia tidak tahu bagaimana hubungan kedua hal tersebut. Sebenarnya, aku berada di sungai Spirit Star. Luan memandang Yao Yao dan berkata dengan serius. Dan informasi yang diperoleh klan Fu diperoleh-olehku. Aku menyampaikannya kepada Yu kecil, dan Yu kecil kemudian memberi tahu klan Fu. Hanya Yu kecil, adik Yi, dan Fu Yuan Yi yang tahu bahwa saya sedang menuju ke sungai Spirit Star. Anda yang keempat, jadi Anda tidak boleh mengungkapkan hal ini kepada orang lain. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya bagi saya dan perang. Setelah mendengar perkataan suaminya, Yao Yao langsung tercengang. Seluruh tubuhnya tampak mati rasa, dan wajahnya menjadi pucat sekali lagi. 4154 Dengan penjelasan Luan dan Liu Yi, Yao Yao benar-benar tercengang setelah mendengar apa yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Bukannya dia dan wanita lainnya tidak menyangka suaminya diam-diam menjalankan misi. Kalau tidak, dia tidak akan menyembunyikannya dari mereka. Namun, mereka hanya mengira dia sedang menjalankan misi di Sungai Bintang Surgawi. Mereka bahkan mengira misinya berbahaya, tetapi tidak ada yang mengira dia akan pergi ke Sungai Spirit Star. Bagaimanapun, ada penghalang garis keturunan mutlak antara Sungai Bintang Surgawi dan Sungai Bintang Roh. Tidak mungkin bagi siapapun dari Sungai Bintang Surgawi untuk menyamar di Sungai Bintang Roh. Paling-paling, mereka hanya bisa menghasut Spirit Rache. Karena itu, ketika Yao Yao mengetahui bahwa suaminya benar-benar pergi ke Sungai Spirit Star, dia sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Itulah yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Luan menarik nafas ringan dan menghibur Yao Yao, aku tahu kedengarannya sangat berbahaya, tapi nyatanya, setelah Fuyu ini merias wajahku, aku benar-benar menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tidak ada yang bisa mengenalinya. Saya lagi, sama seperti orang Spirit Rache sejati, tidak ada bahaya. Sama seperti kali ini, jika saya tidak mendapatkan informasinya, kemungkinan besar Rasroh akan mendapatkannya terlebih dahulu, jadi sangat penting bagi saya untuk bersembunyi di antara Rasroh, Luan menghibur. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Yao Yao menatap Luan dengan tatapan kosong. Setelah Luan berkata begitu banyak, dia akhirnya sadar kembali dan memaksa dirinya untuk tenang. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa suaminya tidak memberitahu mereka tentang misi tersebut. Pasalnya, misi ini memang terlalu menakutkan. Jika dia memberitahu mereka, semua orang mungkin akan menentangnya. Saya mengerti, Yao Yao tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan suaminya pergi ke Sungai Spirit Star. Dia hanya bisa menerimanya. Sebentar lagi, kamu masih harus bertemu dengan Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi. Adik Yao, kendalikan emosimu. Jangan biarkan Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi berpikir bahwa sesuatu telah terjadi. Liu Yi berkata dengan lembut, Jika tidak, Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi akan mengira bahwa suami kami menindas Anda. Yao Yao segera mengangguk setelah mendengar itu. Dia buru-buru mengatur napasnya untuk menahan tangis dan membiarkan wajahnya tenang. Energi abadi tertinggi sangat kuat. Setelah mengedarkan energi abadi tertinggi di tubuhnya, wajah Yao Yao dengan cepat kembali normal. Setelah menyeka air matanya, bahkan kemerahan di matanya pun hilang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, setelah mengetahui rahasia sebesar itu, ekspresi emosi tubuhnya menjadi nomor dua. Yang terpenting adalah mengatur emosi di dalam hatinya. Kalau tidak, dia masih akan ketahuan melalui tatapannya. Namun, ini sudah jauh lebih baik dari sekarang. Luan dengan erat memegang tangan ramping Yao dan berkata, Ayo kembali. Yao menekan rasa panik di hatinya dan mengangguk ringan. Mereka bertiga kemudian meninggalkan planet ini bersama-sama. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Di planet abadi, markas besar aliansi tripartit. Luan dan Yao datang ke kantor guru abadi lagi. Pada saat ini, selain guru abadi dan permaisuri abadi, ada orang lain di kantor. Itu adalah Ming He, utusan suci Yan Xing. Beberapa saat yang lalu, guru abadi telah memberitahu Ming He tentang operasi ini. Rasa saling percaya antar keempat ras tersebut tentunya bukan sekedar untuk pamer. Ming He sangat terkejut saat mengetahui hal ini. Dia tidak memiliki kenangan tentang Zuo Suan Star di lautan kesadarannya. Mungkin dia harus kembali ke Gletser di Laut Utara Ekstrim untuk memeriksanya. Namun, karena klan Hachiko tidak ingin ada Raja Surgawi yang pergi, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Melihat Luan dan Yao yang muncul, dia merasa lebih nyaman menyerahkan masalah ini kepada kedua anak muda ini. Meski keduanya tidak terlalu kuat, setidaknya mereka bisa dipercaya. Mereka bertiga belum pernah ke Zuo Suan Star dan tidak mengetahui situasi di Zuo Suan Star. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memberikan nasihat apapun kepada mereka berdua. Mereka hanya bisa mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Tuan abadi dan permaisuri abadi sangat khawatir. Bagaimanapun, dia adalah putri mereka. Mustahil bagi mereka untuk tidak mementingkan diri sendiri sepenuhnya. Karena mendesaknya waktu, orang-orang klan roh dibunuh di pagi hari. Hari masih pagi di Zuo Suan Star. Oleh karena itu, keduanya harus pergi ke sana secepatnya sebelum terjadi perubahan. Tanpa basa-basi lagi, master abadi segera mengaktifkan susunan teleportasi yang ditinggalkan oleh Fulai. Luan dan Yao masuk dan menghilang di bawah tatapan khawatir ketiga orang itu. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai Bintang Surgawi, Bintang Zuo Suan. Susunan teleportasi menyala di kedalaman sebuah bangunan. Dua orang keluar dari situ. Itu adalah Luan dan Yao. Kali ini, Luan datang dengan penampilan aslinya. Oleh karena itu, ketika mereka berdua tiba di penginapan, Fu Minghe, Gao Lu, dan Li Suixin segera berdiri ketika melihat mereka berdua. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Beberapa saat yang lalu, petinggi memerintahkan tim untuk mundur. Mereka hanya meminta mereka bertiga untuk tetap di sini dan menunggu pesanan selanjutnya. Mereka tidak menyangka Luan dan Yao akan tiba. Luan berjalan langsung ke arah mereka bertiga dan memberitahu mereka tentang pengaturan Fulai. Mereka bertiga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka klan tersebut akan bekerja sama dengan Semoku. Dengan kata lain, misi utama mereka telah berubah dari mencari informasi menjadi melindungi Luan dan Yao. Ketiganya secara alami menerima perintah dari petinggi. Mereka tidak meragukan keduanya. Lagi pula, menurut mereka, jika bukan karena instruksi dari atasan, Luan dan Yao tidak akan datang ke sini secara detail. Namun, yang terutama didengar adalah Yao. Karena Yao tidak mengetahui situasi di sini. Luan hanya ingin mendengar tentang kematian anggota klan roh pagi ini. Ketika dia mendengar gadis itu telah mengumpulkan keempat mayat itu, dia langsung bertanya, di mana gadis itu? Dia seharusnya ada di dapur. Fu Minghe berkata, dia ada di sini pada siang hari dan tidak terlihat pada malam hari. Sepertinya dia tidak menginginkan penginapan ini lagi. Saya bahkan curiga angin Divine Sense di malam hari adalah ulahnya. Kalau tidak, mengapa dia menghilang saat angin Divine Sense muncul? Luan sedikit mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tunggu aku. Mereka bertiga memperhatikan saat Luan berdiri dan berjalan langsung ke pintu dapur. Dia berjalan ke pintu, mengangkat tangannya, dan mengetuknya. Dia bertanya, apakah pemiliknya ada di sini? Segera, langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu dibuka, dan sesosok gadis mungil dan cantik muncul di depan pintu. Gadis itu mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Dia tersenyum dan bertanya, Tuan, apakah Anda ingin tinggal di penginapan? Ya, Luan berkata sambil melihat ke dalam melalui pintu yang terbuka. Yang mengejutkannya adalah ada banyak tirai di dapur, menghalangi sebagian besar bagian dalam. Dia hanya bisa melihat sebagian kecil saja. Yang mengejutkannya adalah dapurnya sangat bersih, dan lantainya sangat halus bahkan memantulkan cahaya. Tidak ada mayat, tidak ada noda darah, dan tidak ada tanda-tanda kebakaran. Gadis itu melihat ke lobi. Saat dia melihat Yao, matanya berbinar, dan dia segera berlari menuju Yao. Hati Luan menegang. Dia takut gadis itu akan menyakiti Yao. Dia segera berjalan melewati gadis itu dan tiba di depan Yao sebelum gadis itu. Dia membuat jarak di antara mereka berdua dan siap menyerang kapan saja. Namun, gadis itu tidak menyakiti Yao. Sebaliknya, matanya berbinar dan dia berkata dengan gembira, Kakak, kamu sangat cantik. Kata-kata dan sikap gadis itu mengejutkan Fu Minghe dan yang lainnya. Namun, mereka harus mengakui bahwa Yao memang terlalu cantik. Terutama ketika temperamen suci dan lembutnya ada pada saat yang bersamaan. Dia membuat orang merasa ingin memujanya, tapi dia juga ramah. Dia membuat orang menghormatinya tetapi tidak takut padanya. Selain Fuyu, Tuan Muda Sengoku ini adalah wanita tercantuk yang pernah mereka lihat. Mendengar pujian gadis itu, Yao memperlihatkan senyuman lembut dan dengan lembut berkata, Terima kasih. Ehem, Luan dengan sengaja terbatuk dan berkata, Bukakan kamar tamu untuk kami. Gadis itu terkejut. Dia memandang Luan, lalu ke Yao, dan bertanya, Kakak perempuan tinggal bersama pria ini. Itu benar, Yao berkata dengan lembut. Ekspresi gadis itu langsung menjadi sedikit sedih, seolah-olah dia menyesali orang cantik seperti itu telah dirusak. Fu Minghe dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Sebenarnya, fitur wajah Luan sangat jelas. Wajahnya pasti tidak kalah, dan di atas rata-rata. Terlebih lagi, dia adalah tipe orang yang bisa dilihat dalam waktu lama. Tidak peduli berapa lama seseorang melihatnya, mereka tidak akan menemukan kekurangan apapun. Beberapa wajah Memukau malah akan mendapat banyak masalah setelah melihatnya dalam waktu lama. Mereka akan berubah dari superior menjadi di atas rata-rata. Namun, wajah Luan akan membaik jika seseorang melihatnya dalam waktu lama. Dia adalah tipe orang yang sulit ditemukan. Namun, dibandingkan dengan wanita cantik seperti Fuyu, Yao, dan Beauty Yang yang tidak memiliki kekurangan, perbedaannya memang terlalu besar. Dia tidak bisa dibandingkan sama sekali. Karena itu, wajar jika gadis itu sedikit kecewa. Luan telah mengalami tatapan seperti itu berkali-kali, tapi emosinya tidak banyak berubah. Gadis itu sangat tidak berdaya. Dia berkata kepada mereka berdua, kalian berdua boleh tinggal di kamar D di atas. Para tamu sebelumnya sudah beberapa hari tidak datang ke sini. Kalian berdua boleh pergi dan menginap di sana. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Kamar D adalah tempat dia menginap sebelumnya. Baiklah, Luan berkata, oh benar, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Berbicara, gadis itu melirik ke arah Luan, dan menjawab dengan sikap yang sangat tidak senang. Saya dengar Anda mengambil empat mayat pagi ini. Luan berkata dengan serius, saya ingin tahu apakah Anda dapat menyerahkan keempat mayat ini kepada kami. Terutama cincin spasial mereka, saya dapat membelinya dengan uang. 4.155 Luan langsung ke pokok permasalahan, mengejutkan Fu Minghe dan dua lainnya. Mereka telah berada di sini selama beberapa hari, tetapi mereka tidak pernah menanyakannya secara langsung agar niat mereka tidak terungkap. Namun, Luan langsung menanyakan pertanyaan seperti itu. Bukankah ini terlalu cepat? Bagi mereka bertiga, itu cepat, tetapi bagi Yao, itu bukan apa-apa karena dia tidak memahami proses operasinya. Adapun mengapa Luan menanyakan pertanyaan ini, itu karena mereka datang ke sini untuk memperebutkan waktu dengan Rasroh. Masih belum jelas apakah klan teratas dari Rasroh mengetahui kematian orang-orang mereka, jadi mereka harus melakukan serangan yang efektif sebelum Rasroh bereaksi. Ketika gadis itu mendengar pertanyaan Luan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sudah pergi, jadi aku tidak bisa menjualnya kepadamu. Hilang. Mata gelap Luan menyipit, dan dia bertanya, mengapa mata itu hilang? Itu bukan urusanmu, bentak gadis itu. Mereka sudah pergi, jadi mereka pergi. Luan sedikit terkejut dengan amarah gadis itu, tapi dia tidak keberatan. Ia melanjutkan, aku punya satu hal lagi. Sejujurnya, aku datang ke sini untuk mencari sepotong sejarah yang hilang. Kudengar ada klan di sini yang mengetahuinya. Apakah kamu tahu sesuatu tentang klan ini? Di mana saya bisa menemukannya? Ketika Luan mengatakan ini, Fu Minghe dan dua lainnya terkejut lagi. Mereka tidak menyangka Luan akan menanyakan pertanyaan seperti itu dan mengungkapkan niat sebenarnya. Bagaimana jika klan ini marah dan berakhir seperti spirit race? Namun, sepotong sejarah apa yang hilang? Aku tidak tahu. Gadis itu sedikit tidak sabar, dan dia melambaikan tangannya. Ini hanya penginapan, bukan toko. Saya tidak menjual informasi. Tanyakan pada orang yang menjual informasi. Mengapa kamu mencari saya? Saat dia berbicara, gadis itu memutar matanya ke arah Luan, lalu mengabaikannya dan berjalan menuju dapur. Melihat Luan kecewa, Fu Minghe dan dua lainnya sedikit malu. Mereka saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Namun, Fu Minghe masih membuka mulutnya dan berkata, Saudara Lu, kamu tidak mengetahui hal ini, tetapi gadis ini memiliki temperamen yang sangat aneh. Dia juga pemilik penginapan ini, jadi dia mungkin tidak sederhana. Mem, Luan mengangguk, lalu berkata setelah berpikir sejenak, kalian bertiga sibuk di sini. Aku akan pergi jalan-jalan dengan Yao. Mereka bertiga tercengang. Fu Minghe segera bertanya, Apakah Anda tidak membutuhkan kami untuk melindungi Anda? Tidak perlu, kata Luan. Kalian bertiga sudah lelah selama berhari-hari. Kami hanya melihat-lihat. Baiklah, Fu Minghe berkata, Meskipun tidak ada bahaya apapun di siang hari, sesuatu telah terjadi di pagi hari. Anda tetap harus lebih berhati-hati. Terima kasih atas pengingatnya. Luan dan Yao meninggalkan penginapan dan berjalan di jalanan. Dia dengan santai berjalan ke beberapa toko. Pertama, membiarkan Yao-Yao membiasakan diri dengan lingkungan kota. Kedua, untuk membuka jalan bagi apa yang akan dia lakukan nanti. Jika tidak, itu akan menjadi terlalu jelas. Luan ingin meninggalkan kota. Dia tidak ingin meninggalkan kota pada malam hari karena dia telah menerobos angin rasa ilahi. Jika dia memaksa masuk lagi malam ini, kemungkinan besar manusia lumpur itu akan mengetahui identitasnya. Oleh karena itu, dia meninggalkan kota pada siang hari dan pergi keluar untuk melihat apakah dia dapat menemukan patung tanah liat. Sebenarnya, Luan sama sekali tidak ingin mengajak Yao. Namun, karena Yao sudah ada di sini, dia tidak mungkin membiarkannya tinggal di penginapan dan tidak melakukan apapun. Yang paling dia khawatirkan adalah patung-patung tanah liat itu akan berbalik melawannya. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi Yao-Yao. Itu akan lebih buruk daripada kematiannya. Setelah keduanya berjalan-jalan sebentar, mereka meninggalkan kota. Yao-Yao secara alami sudah tahu tentang patung tanah liat di luar kota, jadi dia sangat waspada di dalam hatinya. Ini adalah Sungai Bintang Surgawi. Luan juga berpindah-pindah dengan identitasnya. Oleh karena itu, dia bisa melepaskan kekuatannya untuk merasakan situasi tanpa menyembunyikan apapun. Keduanya melepaskan ki abadi tertinggi mereka. Ini adalah pertama kalinya Luan melepaskan kekuatannya untuk merasakan situasi di planet Zuosuan. Dibandingkan dengan tindakan malu-malu sebelumnya, itu jauh lebih menyegarkan. Kecepatan terbang keduanya tidak cepat. Mereka berjalan dan berhenti, membuat orang merasa tidak memiliki tujuan. Setelah beberapa waktu, keduanya akhirnya tiba di gurun pasir yang jaraknya 10 ribu mil dari kota. Terlebih lagi, ini bukanlah gurun yang sama yang pernah dikunjungi Luan sebelumnya. Keduanya turun dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Luan sekali lagi berpura-pura melepaskan kekuatannya untuk merasakan lingkungan sekitar, termasuk bawah tanah. Luan ingin membuat penilaian yang tidak relevan, tapi kenyataannya, dia sedang menunggu patung tanah liat itu muncul. Namun, setelah berdiri lama, patung tanah liat tersebut tetap tidak muncul. Jika mereka terus berdiri seperti ini, kemungkinan besar mereka akan dicurigai. Mereka juga tidak bisa segera kembali. Oleh karena itu, Luan dan Yao Yao terus terbang ke depan hingga mencapai 16 ribu mil sebelum kembali. Sepanjang perjalanan, keduanya tidak menemukan bentuk kehidupan apapun dan dengan lancar kembali ke kota. Kota masih seperti biasa, Fu Minghe dan dua orang lainnya masih berada di lobi. Karena mereka tidak dapat menemukan patung tanah liat tersebut, itu berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Luan dan Yao Yao menuju ke kamar D. Mereka tinggal sepanjang hari, dari siang hingga malam, dan kemudian hingga larut malam. Benar saja, sekitar tengah malam, angin spiritual kembali bertiup ke seluruh kota. Hu! Jeritan, tangisan putus asa, seperti biasa, jejak perasaan spiritual memasuki ruangan. Luan dan Yao bisa merasakannya. Ini adalah pertama kalinya Yao Yao secara pribadi merasakan angin kesadaran spiritual. Melihat kekuatan misterius membuka matanya. Ketika angin perasaan spiritual bertiup lewat, mata gelap Luan menjadi semakin dalam dan suram. Tanpa topeng dan riasannya, matanya terlihat sangat jelas. Siapapun bisa melihatnya dengan sekali pandang. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan fakta bahwa dia melepaskan sejumlah energi gelap untuk merasakan perubahan di ruang sekitarnya dan perasaan spiritual. Tadi malam, angin perasaan spiritual telah membunuh empat orang spirit race di ruangan itu. Artinya ruangan itu tidak lagi aman. Dia dan Yao Yao tentu saja tidak bisa istirahat dan tidur di penginapan. Sebaliknya, mereka menunggu sesuatu terjadi. Kenyataan membuktikan bahwa sesuatu benar-benar terjadi. Ledakan. Tiba-tiba, seolah telinga mereka terkena pukulan keras, suara teredam terdengar. Kekuatannya begitu besar sehingga ekspresi Yao Yao langsung menjadi sedih. Dia secara naluriah mengangkat tangannya untuk menutupi telinganya. Bahkan Luan sama sekali tidak menyadarinya. Segala sesuatu sepertinya terjadi begitu saja. Namun, alis Luan berkerut. Mata gelapnya bergetar, tapi dia segera menjadi tenang. Dengan baik, Luan meraih tangan istrinya, memastikan apapun yang terjadi, istrinya akan selalu berada di sisinya. Setelah suara teredam, sebuah suara langsung terdengar di telinga mereka. Tinggalkan kota. Kedua kata ini dengan jelas muncul di laut pengetahuan mereka. Luan segera melihat ke arah Yao Yao, dan Yao Yao yang agak ketakutan segera melihat ke arah Luan. Luan juga takut, tapi dia mampu sepenuhnya menekan rasa takut di hatinya. Yao Yao juga mampu menekannya. Paling-paling, dia hanya akan menunjukkan sedikit saja. Dia tidak akan membiarkan dirinya menimbulkan masalah bagi Luan. Suamiku, Yao Yao segera berkata dengan lembut, ada suara yang menyuruh kita meninggalkan kota. MN, Luan mengangguk. Apa yang akan terjadi akan terjadi. Selain itu, pihak lain telah mengambil inisiatif untuk menyuruh mereka meninggalkan kota dan tidak menyerang mereka. Ini berarti setidaknya untuk saat ini, tidak ada cara untuk membunuh mereka. Dia berkata, ayo pergi. Luan dan Yao segera meninggalkan kota. Mereka terbang ke arah mereka meninggalkan kota pada siang hari. Sepanjang perjalanan, keduanya tidak berhenti. Yang lebih mengejutkan lagi adalah angin perasaan spiritual tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Itu benar. Kemanapun mereka berdua lewat, angin perasaan spiritual hampir hilang seluruhnya, membentuk jalur khusus untuk mereka berdua. Keduanya terbang melewati lorong sejauh ribuan mil. Ketika mereka mencapai tepi angin perasaan spiritual, lorong itu masih muncul, memungkinkan mereka berdua meninggalkan jangkauan angin perasaan spiritual dengan sangat mudah. Setelah meninggalkan jangkauan, dunia langsung menjadi sunyi. Keduanya mendarat dengan mantap di tanah. Luan berpura-pura melihat sekeliling dan berteriak, pakar mana yang menyuruh kita keluar? Tolong tunjukkan dirimu. Suaranya segera menyebar jauh dan luas ke seluruh gurun Gobi yang luas, dan sebelum suaranya menghilang, tanah di depan keduanya tiba-tiba mulai bergelombang. Tanahnya retak, dan air berlumpur segera naik, perlahan-lahan membentuk sosok tanah liat. Melihat sosok tanah liat ini lagi, hati Luan menegang. Dia tidak tahu apakah pihak lain itu adalah sosok tanah liat yang sama yang dia lihat tujuh hari lalu. Lagi pula, ia tidak memiliki fitur wajah seperti manusia. Setelah sosok tanah liat itu terbentuk, Luan segera menangkupkan tangannya dan berkata, yang ini Luan. Salam senior. Mendengar perkataan suaminya, Yao Yao menjadi tenang karena keterkejutannya. Dia belum pernah melihat bentuk kehidupan seperti itu sebelumnya, bahkan di planet abadi. Dia juga memberi hormat dan berkata, salam, senior. Setelah mendengar kata-kata Yao Yao, tubuh sosok tanah liat itu jelas gemetar. Bahkan air berlumpur di tubuhnya pun berubah. Wajah manusia yang terbentuk segera menoleh ke arah Yao Yao. Kamu, sosok tanah liat itu mengeluarkan suara teredam yang terdengar seperti gelembung yang menggelinding. Kamu adalah Tuan Muda Sengoku. 4156. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar pihak lain langsung bertanya kepada istrinya. Meskipun nada suara pihak lain tidak terdengar bermusuhan, hanya terkejut, pihak lain adalah patung tanah liat. Luan tidak bisa menilainya berdasarkan nada suara manusia biasa. Oleh karena itu, dia sangat waspada. Meskipun kekuatannya tidak signifikan dibandingkan dengan pihak lain, dia tetap mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya jika terjadi keadaan darurat. Iya, suara Yao sangat lembut dan nadanya sangat tenang. Ada rasa hormat di dalamnya, tapi tidak berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa Yao telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, terutama setelah resmi menjadi Tuan Muda Sengoku dan dinasehati oleh Guru Ilahi dan Liu Yi untuk belajar dari Fuyu. Meski kepribadian Yao tidak berubah, komunikasinya dengan dunia luar telah banyak berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tidak lagi mewakili dirinya sendiri, melainkan Sengoku. Di mana tanda Tuan Muda, patung tanah liat itu langsung bertanya, apakah kamu memilikinya? Yao tidak menjawab, tapi segera membuka cincin luar angkasanya, mengeluarkan token Tuan Muda dan memegangnya di tangannya. Melihat tanda itu, jantung patung tanah liat itu berdetak kencang. Aura abadi tertinggi dalam token itu melonjak keluar. Ini bukanlah aura abadi tertinggi yang biasa. Kemurnian aura abadi tertinggi dalam token dapat dirasakan. Itu bahkan telah dipelihara oleh pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi sejak lama. Ini jelas bukan tanda yang bisa dipalsukan, tapi tanda asli. Patung tanah liat itu sangat terkejut. Melihat token itu, tubuhnya sepertinya berhenti. Namun, mereka tidak meminta Yao untuk menunjukkan token tersebut, karena itu akan melampaui wewenangnya. Hanya Tuan Muda yang dapat memiliki tanda Tuan Muda. Ia tidak punya hak untuk menyentuhnya. Itu benar-benar tanda Tuan Muda, suara patung tanah liat itu bergetar saat berkata, sepertinya kamu benar-benar Tuan Muda Semoku. Kemudian, patung tanah liat itu membalikan tubuhnya dan memandang ke arah Luan, sambil berkata, kamu adalah Luan yang memiliki banyak atribut tertinggi. Itu benar, Luan mengangguk. Untuk mencegah pihak lain fokus pada istrinya, dia langsung berkata, senior, kami di sini untuk. Sebelum Luan selesai, pihak lain segera menyelanya. Aku tahu apa yang kamu inginkan, kata patung tanah liat itu. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, mengetahui sejarah dan rahasia tidak akan ada gunanya bagimu. Saat dia berbicara, patung tanah liat itu melihat kekejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, saya tahu seperti apa situasi Semoku saat ini. Hanya ada dua Raja Surgawi, Guru Abadi dan Permaisuri Abadi, yang baru saja menerobos kurang dari setahun yang lalu, budidaya mereka masih dangkal. Setelah sejarah dan rahasia ini dipublikasikan, baik negara-negara berperang maupun empat ras besar tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Jangan khawatir, sejarah dan rahasia saya disiapkan untuk empat balapan besar. Siapapun yang datang, saya bersedia memberikannya kepada mereka. Mendengar perkataan pria tanah liat itu, Yau tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan tersenyum. Bahkan Luan pun sama, menatap manusia tanah liat itu dengan kaget. Pihak lain berada di panggung Raja Surgawi, dan mereka berdua berada tepat di depannya. Jika dia ingin membunuh mereka, mereka tidak akan bisa membalas sama sekali, dan tidak perlu berbohong kepada mereka. Jika itu masalahnya, maka itu seperti dugaan Fuyu. Klan manusia tanah liat ini hanya ingin memberitahukan rahasianya kepada empat klan besar, dan tidak ingin memberitahukannya kepada orang lain. Dan sebaiknya aku memberitahumu bahwa meskipun aku mengetahui beberapa sejarah, sejarah dan rahasia bukanlah hal yang sama. Sejarah yang saya tahu mungkin bukan gambaran keseluruhan, dan rahasia yang saya tahu tidak banyak. Patung tanah liat itu memandang ke arah Yau dan berkata dengan suara yang dalam, tapi yang aku tahu itu seperti kunci besar. Hanya dengan kunci ini kamu bisa membuka pintu besar ini. Jika Anda tidak bisa mendapatkan kunci ini, Anda bisa melupakan mencari kebenaran rahasia di dua galaksi tersebut. Belum ada seorang pun yang mampu melakukannya selama lebih dari sepuluh ribu tahun, jadi jangan pernah memikirkannya. Mendengar perkataan pihak lain, hati Luan menegang. Dengan kata lain, pihak lain memiliki kunci untuk membuka rahasia tersebut, tetapi tidak dapat memberikannya kepada mereka sekarang. Luan tidak peduli bagaimana menjawab empat ras utama dan tiga klan. Yang dia pedulikan adalah apakah rahasia ini akan direnggut oleh spirit Rache, jadi dia segera berkata, dan target pertempuran ketiga adalah Extinction Stream. Tujuan mereka adalah untuk menemukan rahasia ini. Kami punya alasan untuk menyimpulkan bahwa spirit Rache pasti telah memperoleh beberapa informasi, jadi mereka segera memulai perang setelah sepuluh ribu tahun. Intervalnya sangat pendek sehingga belum pernah terlihat sebelumnya. Jadi meskipun senior tidak bisa memberitahu kami gambaran keseluruhannya, bisakah Anda memberitahu kami sebagian terlebih dahulu? Memulai perang setelah tiga belas ribu tahun memang sangat singkat. Ini juga terkait dengan rahasia ini, tapi tidak sepenuhnya terkait. Patung tanah liat itu memandang ke arah Luan dan berkata, akan sulit bagi Rasroh untuk mendapatkan rahasia ini. Dan sebaiknya saya beritahu Anda bahwa meskipun Rasroh mendapatkan rahasia ini, itu mungkin bukan hal yang baik. Bukan hal yang baik. Setelah mendengar ini, Luan langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dari apa yang dia ketahui, rahasia 90 ribu tahun pasti ada hubungannya dengan alam ilahi. Bagaimana mungkin itu bukan hal yang baik? Aku tahu kalian berdua bisa datang ke sini karena klan Hachiko. Mereka berinisiatif memintamu datang ke sini. Sengoku ditekan oleh klan Hachiko, jadi kamu harus bekerja sama. Patung tanah liat itu memandang mereka berdua dan berkata, tapi aku tidak peduli apakah kalian bekerja sama atau tidak. Bahkan jika kalian bekerja sama, aku yakin niat awal Sengoku tidak akan berubah. Karena di dunia ini, selain Sengoku, ada tidak ada faksi lain yang layak ku percayai. Kamu memiliki garis keturunan Rasroh dan garis keturunan klan Hachiko. Secara logika, aku seharusnya tidak mempercayaimu. Tapi karena Sengoku bersedia menerimamu, aku bersedia percaya pada pilihan Sengoku. Patung tanah liat itu memandang ke arah Luan dan berkata dengan suara rendah, karena kalian telah meminta sesuatu, aku tidak akan membiarkan kalian berdua kembali dengan tangan kosong. Tapi aku punya dua permintaan. Jika Anda menyetujui keduanya, saya akan mengungkapkan beberapa informasi kepada Anda. Senior, tolong bicara, Luan segera berkata. Pertama, apapun yang aku katakan padamu, kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepada klan Hachiko dan Rasroh. Kata patung tanah liat itu dengan sungguh-sungguh perlombaan roh. Luan kaget saat mendengar ini. Menceritakan klan Hachiko sudah mengejutkan karena patung tanah liat itu jelas tidak ingin klan Hachiko mengetahui rahasianya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa spirit Rache terlibat, dia bahkan lebih terkejut. Dia segera menyadari bahwa ini mungkin bukan hal yang baik. Mengapa? Luan segera berkata, klan Hachiko sekarang adalah kekuatan utama perang, dan mereka memang bekerja sama dengan empat klan besar. Kita tidak bisa menyakiti rakyat kita sendiri. Jangan khawatir, ini jelas tidak merugikan mereka, tapi mengungkapkan kebenaran kepada mereka. Suara patung tanah liat itu menjadi sangat dingin, dan jelas terlihat ejekan di dalamnya saat berkata, permintaan kedua adalah membantuku menjaga seseorang. Jaga seseorang. Siapa? Luan bertanya. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya, kata patung tanah liat itu. Dia adalah gadis muda di penginapan. Ah! Luan tertegun dan bertanya dengan heran, jaga dia. Apakah seorang gadis muda yang tahu cara mengumpulkan mayat perlu dirawat? Sejak saya bertemu dengan orang-orang Sengoku, saya tidak perlu lagi tinggal di bintang ini, kata patung tanah liat itu. Orang tanah liat itu berkata, kota ini adalah kota ilusi, dan semua orang di sini akan mati. Selain wanita muda ini, saya bisa mengendalikannya. Gadis muda ini adalah putri salah satu teman saya. Dia dibesarkan di Zuo Suan Star. Selain berkomunikasi dengan dunia luar, tujuan terbesar kota ini adalah untuk bermain dengannya. Tetapi karena orang-orang di kota ini berada di bawah kendali saya, mereka semua memiliki kepribadian yang sama, yang mana sangat membosankan. Dia harus keluar dan melihat dunia nyata dan bertemu orang-orang dengan kepribadian berbeda. Dia seharusnya tidak menjadi katak di sumur di bintang ini. Mata luan menjadi gelap. Merawat seorang gadis muda bukanlah masalah besar. Entah itu aliansi hidup dan mati atau kota manusia di delapan benua kuno, mereka bisa mengatur kehidupan yang baik untuknya. Tapi yang dia pedulikan adalah identitas gadis itu. Orang tua gadis muda ini adalah teman dari patung tanah liat tersebut, dan patung tanah liat tersebut telah menciptakan sebuah kota bagi gadis muda ini untuk tumbuh dan mengendalikan orang-orang di kota ini untuk bermain dengannya. Ini berarti identitas gadis muda ini jelas tidak biasa. Gadis muda ini, siapa dia? Luan ragu-ragu dan bertanya. Kamu akan mengetahuinya di masa depan, kata patung tanah liat itu. Sekarang bukan waktunya, tapi jangan khawatir, keberadaannya tidak akan merugikan Anda atau sungai bintang surgawi. Baiklah, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Junior menyetujui dua syarat senior. Pertama, saya akan menyebarkan berita dan menjaganya dengan baik. Mendengar janji Luan, patung tanah liat itu tidak peduli. Sebaliknya, ia memandang Yao seolah sedang menunggu persetujuannya. Saya juga menyetujui dua syarat senior, kata Yao. Mendengar janji Tuan Muda Semoku, patung tanah liat itu menganggup dan berkata, Kalau begitu, saya akan memberi tahu Anda beberapa informasi tentang sejarah. Hati Luan dan Yao langsung melonjak dan dia mendengarkan dengan cermat. Temukan klan bintang penyebaran dan minta mereka menemukan aliran bintang sembilan neter untukmu. Patung tanah liat itu berkata dengan berat, Temukan bintang merah di aliran bintang sembilan neter. Di sana terdapat rahasia yang ingin kamu ketahui. Catatan Admin. Cerita dari pengarang masih sampai di sini. Jika masih berminat dengan lanjutannya, mohon sabar menunggu update terbarunya. Selamat beraktifitas kembali dan sampai jumpa lagi dengan judul baru selanjutnya. selamat menikmati.